Pasien sering bertanya, saya perlu periksa torch atau tidak selama kehamilan ini? Nah, sebelumnya untuk mengingatkan bahwa yang namanya CMV ini adalah infeksi yang sering terjadi selama kehamilan Dan ini dia, dampaknya itu dia bisa menyebabkan gangguan persarafan ataupun juga pendengaran dari bayi itu nantinya Kemudian yang paling berat itu dampaknya adalah ketika ibu hamil terkena di trimester 1 Nah, kemudian yang perlu diingat adalah bedakan antara infeksi ibu dengan infeksi janin Bahwa infeksi ibu itu belum tentu janinnya terkena Nah, yang dilakukan biasa itu adalah periksa torch itu adalah infeksi ibu Sekali lagi pun kalau misalnya ibunya benar terinfeksi itu belum tentu janinnya terinfeksi Nah, kalau kita lihat dari berbagai institusi seperti SMFM dari Amerika Kemudian juga publikasi di Lancet 2017 Mereka tidak menyarankan rutin bahwa CMV ini diperiksa pada seluruh wanita hamil Karena pertimbangannya adalah satu masalah prevalensinya yang tidak terlalu tinggi Kemudian yang kedua adalah hingga saat ini Setelah ibu itu terkena ataupun setelah janin itu definitif terinfeksi Itu belum ada pencegahan ataupun pengobatan yang definitif Yang tervalidasi benar-benar bisa mengobati CMV pada janin Hanya saja kalau kita lihat sekarang ini diangkat lagi apakah perlu atau tidak Nah, kalau kita kutip dari WHO ada beberapa clue untuk menilai apakah ini perlu dilakukan screening rutin atau tidak Screening yang pertama, persyaratan yang pertama adalah bahwa kondisi ini merupakan masalah yang serius untuk individu ataupun komunitas Kalau kita lihat, ya memang iya Kemudian yang kedua, apakah ada terapi yang bisa diterima hasilnya, khasiatnya Memang sampai saat ini belum ada yang definitif Meskipun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa antivirus tertentu itu menjanjikan Kemudian bahwa apakah ada fasilitas untuk benar-benar mendiaktenusa bahwa ya janin ini terinfeksi atau tidak Pada saat ini yang perlu ditekankan adalah untuk mengetahui janin terinfeksi kita perlu mengambil ketuban Kemudian perlu diperiksa PCR bahwa ya janin ini sudah atau belum terinfeksi Kemudian syarat lain adalah ada fase laten yaitu dari ibu terinfeksi kemudian sampai dengan infeksi keplaseta dan kemudian janin itu ada fasenya Jadi ada window periodnya, nah disitu sebenarnya CMV disitu ada fase meskipun sangat pendek sebenarnya Terus kemudian apakah ada screening test yang bisa diterima Pada saat ini pemeriksaan IgM, IgG ataupun afiditas pada ibu ini saat ini bisa diterima sebagai satu clue Nah dari semua ini makanya sekarang diangkat apakah perlu dilakukan rutin atau tidak Sekali lagi bahwa sampai saat ini dikatakan belum namun ada beberapa yang saat ini sudah mulai mengangkat kembali bahwa mungkin ada perlunya dilakukan secara rutin